Halo Tribunas, hari ini kita berada di Simpang Bukit, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Di sini kemarin terjadi angin ribut atau angin puting beliung yang menerjang sebuah tenda pelaminan resepsi pernikahan pada sore kemarin, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Saat ini Tribunas, sekarang kita berada di rumah tersebut, kita melihat bagaimana kondisi terkini tadi kita juga sempat berbincang dengan pemilik rumah yang kebetulan kemarin sedang berlangsung resepsi pernikahan. Nah, dari cerita beliau, insiden itu terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat ketika itu sedang berlangsung resepsi pernikahan anak beliau yang ketiga. Pada saat kejadian itu, Tribunas hari hujan lebat dan kemudian disertai angin kencang dan setelah itu langsung terjadi angin ribut. Pada saat kejadian, pengunjung atau kunjungan atau tamu yang datang sudah mulai kembali pulang. Tidak banyak lagi yang ada di tenda pelaminan, namun ketika itu marapulai atau pengantin masih berada di dalam pelaminan sehingga sempat terjebak karena tenda yang roboh. Nah, jadi singkat ceritanya Tribunas tenda yang terpasang di halaman rumah itu terbang di terjang badai dan kemudian marapulai yang masih duduk di bangku pelaminan terjebak di sana kemudian beberapa pihak keluarga, beberapa keluarga yang mencoba mengelamatkan turut menjadi korban diantaranya ada yang mengalami luka pada kaki akibat benturan dan tergores benda yang cukup tajam kemudian ada juga yang ditimpa oleh balok kayu dan kemudian ada yang terpeleset sehingga terdapat tiga orang korban akibat insiden ini. Nah, dua orang Tribunas dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan jahitan atau perawatan karena mengalami luka robek pada bagian tren itu kemudian pemilik rumah yang sekaligus orang tua dari Mempelai itu terpeleset dan mengalami sesak nafas dan sakit di bagian pinggang dan bahu. Nah, selain tenda pelaminan yang diterbangkan oleh angin kencang, angin ribut juga terdapat warung-warung warga, warung-warung kecil yang juga ikut diterbangkan ini terdapat sebuah gerobak tempat gorengan yang diterbangkan kemudian ada warung lontong dan juga atap rumah yang diterbangkan oleh angin tersebut, Triwoners. Sampai jumpa di video selanjutnya.